Halo semua, kembali bersama saya Hendy. Semoga kabar kalian semua selalu sehat ya. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum drama Jepang bergenre romance yang berjudul A Devil and Her Love Song. Menceritakan seorang siswi pindahan bernama Maria yang dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Semua itu akibat tindakan kekerasan terhadap mantan gurunya. Perkataan yang tajam dan sifat jujur yang tersembugi di balik wajahnya yang cantik membuatnya mendapat lebih banyak musuh di sekolah barunya. Tetapi sifat yang unik dan suara nyanyian malekatnya justru menarik perhatian teman sekelasnya, yaitu Yusuke dan Shin. Mampukah Maria mendapatkan teman sejati dan menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya? Adegan bermula di dalam sebuah bus di mana ada seorang gadis yang menjadi pusat perhatian di sana. Para penumpang menganggapnya tega karena gadis tersebut dengan santainya duduk di hadapan wanita tua tanpa merelakan tempat duduknya. Terlebih lagi ketika akan meninggalkan bus, ia membisikkan sesuatu pada wanita tua itu dan juga menendang penumpang yang duduk di sebelahnya membuat para penumpang berpikir kalau dia gadis yang menakutkan. Sementara di SMA Totsuka, seorang siswa bernama Shin Meguro menjalani kehidupan sekolahnya seperti biasa yang menurutnya hambar dan tidak menarik. Namun hari-hari itu justru seperti yang ia harapkan, membuatnya tenang dan merasakan kedamaian. Di kelas, Shin memiliki seorang sahabat bernama Kanda Yusuke. Berbeda dengan Shin yang pendiam dan jarang tersenyum, Yusuke dikenal sebagai orang yang baik dan ramah kepada semua orang. Walau sebenarnya, dari dalam dirinya tidak seperti itu sama sekali. Hari itu, wali kelas mereka memperkenalkan murid pindahan yang ternyata gadis yang sebelumnya berada di dalam bus. Siswi itu bernama Maria Kawai. Baru saja masuk, ia sudah membuat seisi kelas terdiam dan merasa heran dengan ucapannya. Dia cantik dan cerdas, serta tampak seperti gadis yang memiliki segalanya. Tetapi ketika dia melepaskan perkataan tajam melalui lidahnya, tidak heran beberapa orang menganggapnya sebagai iblis. Bahkan teman-teman di sekolah barunya juga menganggapnya aneh. Termasuk Shin yang untuk pertama kalinya ada seseorang yang mampu menarik perhatiannya. Pada saat itu, ia sama sekali tidak menduga kesehariannya yang damai dihancurkan oleh si gadis iblis. Maria bahkan tidak segan mengutarakan apa penyebab dirinya dikeluarkan di sekolah lamanya. Kalau sebenarnya, ia telah mengukul gurunya. Pengakuan tersebut tentunya membuat Ayu dan gengnya terkejut mendengarnya. Namun mereka berusaha mengabaikan hal itu dan mencoba mencairkan suasana dengan membuat acara penyambutan untuknya. Tanpa senyuman, Maria langsung menolak ajakan itu. Sebab jam 5 sore ini, ia sudah ada urusan penting. Melihat Yusuke yang mencoba bergaul dengan Maria, maka Shin langsung menegurnya. Ia tidak ingin sahabatnya itu terlalu melibatkan diri dengan urusan gadis yang galak seperti itu. Tapi di kantin, kembali terjadi obrolan antara Maria dengan teman sekelasnya, yaitu Kosaka Tomoyo. Maria hanya ingin tahu kenapa Kosaka selalu dipanggil dengan sebutan Nipachi oleh Ayu dan gengnya. Ternyata alasannya dipanggil seperti itu karena Kosaka selalu tersenyum terhadap hal apapun yang dikatakan kepadanya. Sekalipun ia dihina, Kosaka tidak pernah marah. Tapi pandangan Maria justru berbeda. Menurutnya jika Kosaka tidak marah, ini artinya Kosaka menganggap segala perkataan Ayu tidak penting. Mendengar pendapat jujur dari Maria sungguh membuat Ayu kesal. Sampai-sampai Yusuke harus memisahkan keduanya agar tidak terjadi pertengkaran di sana. Sifat jujur Maria langsung membuatnya mendapatkan lebih banyak musuh di sekolah barunya. Ia bahkan tidak akan tersenyum jika memang tidak ada hal yang menyenangkan untuknya. Baru hari pertama sekolah saja, Maria sudah tersisi dan dijauhi teman-temannya. Tapi ia sendiri sama sekali tidak menyadarinya. Semua itu akibat Maria berbicara terlalu jujur, termasuk mengenai alasan kepindahannya. Begitu juga Sin yang menganggap Maria itu merepotkan. Melihat sikap Sin yang tampak acuh dan cuma bisa menyindirnya, dengan tegas Maria meminta Sin berbicara secara jelas di hadapannya, tanpa sedikit pun merasa takut. Lagi-lagi harus Yusuke yang mendamaikan keduanya sebelum terjadi pertengkaran. Karena Yusuke memang baik ke semua orang, dengan sengaja Ayu memperingatkan Maria untuk tidak salah paham. Tapi hal itu justru membuat Maria sadar, kalau sebenarnya Ayu menyimpan perasaan pada Yusuke. Meski Ayu menyangkak, tanpa ragu Maria membongkar perasaan Ayu di hadapan teman-temannya. Tidak terima dengan perkataan Maria, maka Ayu berniat menghukumnya. Ia pun menyuruh Kosaka membuang barang-barang Maria yang disimpan di lokernya. Hingga jam pelajaran berakhir, Maria belum juga kembali ke kelasnya. Ternyata bukan hanya seragamnya yang hilang, tapi kalungnya yang berharga juga turut hilang. Ia tidak peduli dengan seragamnya, asalkan kalungnya bisa ditemukan. Secara tidak sengaja, Sin melihat barang-barang milik Maria yang ternyata digantung di atap sekolah. Tanpa berpikir panjang, Maria mencoba mengambilnya seorang diri. Sin yang menganggap tindakan itu berbahaya, segera menghentikannya. Meski tidak ingin terlibat, secara tidak sadar, Sin mengkhawatirkan setiap tindakan Maria yang benar-benar tidak sabaran. Sikap jujurnya mungkin tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Maria percaya, selama ia tidak melarikan diri dan terus menjadi diri sendiri, suatu hari nanti akan ada orang yang bisa memahaminya. Waktu telah lewat jam 4 sore, dan Maria pun teringat akan urusan penting yang ia sampaikan sebelumnya, kalau ia harus segera pergi. Perkataan Maria sebelumnya sangat mengganggu pikiran Sin, dan membuatnya teringat akan masa kecilnya. Ia sebenarnya adalah pianis berbakat yang berasal dari keluarga musisi. Menganggap dirinya tidak mampu mengikuti jejak sang ayah, maka Sin memilih melarikan diri dari impiannya. Di perjalanan, secara kebetulan ia melihat Maria yang berlari dengan tergesa-gesa. Jika melihat waktu, Sin merasa kalau Maria tidak akan sempat mencapai lokasi. Oleh karena itu, ia langsung berinisiatif menawarinya tumpangan. Rupanya Maria ingin menemui teman dari sekolah lamanya yang juga akan pindah. Berkat bantuan Sin, ia akhirnya bisa sampai di lokasi tepat waktu. Secara pribadi, Maria ingin memberikan kalung berharganya. Tapi temannya yang bernama Mizuno itu malah dengan kasar menolaknya. Ia ternyata terlibat dengan kejadian di mana Maria menampar gurunya. Jadi kejadian yang sebenarnya, Mizuno dipaksa oleh teman-temannya untuk menyiram gurunya. Saat gurunya menanyai apa alasannya, Maria datang menolongnya dengan menjelaskan kalau Mizuno diancam melakukannya oleh teman-temannya yang lain. Tidak ada alasan untuk pembulian yang dilakukan hanya untuk kesenangan. Tapi gurunya justru berpura-pura tidak melihat kalau adanya perundungan di sekolah ini dan menganggap tidak ada yang akan terganggu jika memang benar terjadi. Setelah mendengar itu, secara refleks, Maria langsung menampar gurunya di hadapan Mizuno. Tidak ada yang memintanya. Ia hanya merasa itu tidak benar. Karena kejadian itu, Mizuno diperlakukan sebagai anak bermasalah. Pada akhirnya ia kehilangan tempat dan harus pindah sekolah. Sebenarnya Mizuno ingin ada yang menolongnya. Tapi bukan Maria yang ia harapkan. Sebab baginya Maria tidaklah normal. Akhirnya Mizuno memutuskan pergi, meninggalkan Maria yang terus memanggilnya. Sin yang tidak tahan melihatnya langsung menghentikan Maria yang menurutnya tidak perlu terlibat lagi. Walau Maria berniat menolong temannya dan tidak ingin menyakitinya, tapi semua itu sia-sia saja. Dan yang Maria lakukan hanyalah melangkahi perasaan Mizuno. Tidak peduli seberapa dekatnya hubungan mereka, tetap saja tak berarti apa-apa. Tiba-tiba saja Maria menyanyikan sebuah lagu untuk Mizuno. Jika memang kata-kata sudah tidak bisa mencapainya, setidaknya perasaannya bisa tersampaikan lewat lantunan lagu. Hal itu membuat Mizuno teringat akan kenangan lamanya saat hubungan mereka masih baik-baik saja. Sin tidak menyangka Maria memiliki suara merdu yang sejak dulu memang suka bernyanyi. Maria tahu kalau Sin sangat menjaga jarak dari orang lain dan selama ini menyimpan masalahnya seorang diri. Seakan-akan ada sesuatu yang begitu menyakiti hatinya dan membuatnya takut berhadapan dengan orang lain. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Sin memutuskan pergi. Baginya mungkin Maria adalah gadis iblis yang mampu melihat ke dalam hati seseorang dan membuatnya bergetar ketika melihat kenyataan. Kesokan harinya, gurunya mengumumkan kalau akan diadakan kontes panduan suara. Awalnya tidak ada yang mau berpartisipasi. Sampai akhirnya Maria yang pertama mengajukan diri sebagai panitia dengan mengutarakan bakatnya dalam bernyanyi. Namun dibutuhkan satu orang lagi untuk menjadi panitia. Secara tiba-tiba Ayu menunjuk Nipaji alias Kosaka untuk menjadi panitia eksekutif. Tentunya ini bukan tanpa alasan karena Ayu butuh seseorang yang bisa menghancurkan Maria dan ini akan lebih mudah jika orang tersebut berada di dekatnya. Dengan terpaksa, Kosaka mau menjalankan rencana ini. Dia juga lah orang yang sebelumnya menaruh pakaian milik Maria di atap sekolah. Semua ini ia lakukan agar tidak tersisih di kelas. Jadi meski tidak suka, ia tetap harus melakukannya. Sepulang sekolah, Kosaka mengajak Maria ke sebuah toko untuk mencari referensi yang akan digunakan dalam kontes kelas. Namun tujuan Kosaka sebenarnya ingin menjebak Maria. Dengan sengaja, ia menyisipkan barang jualan ke dalam tas Maria tanpa sepengetahuannya. Saat mereka berniat pergi, penjaga toko yang curiga langsung menghampiri Maria untuk memeriksa isi tasnya. Tentunya yang melaporkan ini adalah Ayu dan gengnya. Tapi penjaga toko sama sekali tidak menemukan barang curian seperti yang dilaporkan oleh Ayu. Rupanya sejak awal, Maria sudah curiga dengan sikap Kosaka yang tampak canggung. Jadi sebelum keluar toko, Maria telah mengembalikan barang dari dalam tasnya. Ia berusaha menasihati Kosaka agar segera menjauhi teman-teman yang hanya ingin memperalatnya. Tapi Kosaka malah mendorong Maria hingga terjatuh dari tangga. Ia menganggap semua ini akibat kesalahan Maria yang membuatnya terpaksa melakukan hal buruk seperti ini. Dengan berusaha menahan sakit, Maria berjalan pulang seorang diri. Secara kebetulan, Sin ada di sana dan membantunya. Sampai-sampai ia rela menggendong Maria yang kakinya sedang terluka dan mengantarnya pulang. Kesokannya, Kosaka dihampiri oleh Maria di depan kelas. Tapi Maria sama sekali tidak membencinya dan meyakinkan kalau ia tidak akan memberitahu siapapun soal kejadian kemarin. Yang tak disangka, ternyata Ayu dan gengnya melihat kejadian kemarin di mana Kosaka mendorong Maria hingga terjatuh dari tangga. Ayu menganggap kejadian itu sepenuhnya kesalahan Kosaka sebab Ayu memang tidak pernah memintanya mendorong Maria. Dengan gampangnya, Ayu membuang Kosaka dari kelompoknya. Tentunya hal itu sangat membuat Kosaka sedih dan memutuskan pulang sebelum jam pelajaran dimulai. Namun Maria merasa aneh dengan Kosaka yang tiba-tiba beralasan sakit. Karena sebelumnya ia sempat bertemu dengannya di depan kelas. Dan orang yang ia curigai telah berbuat buruk pada Kosaka adalah Ayu. Untuk memastikan kondisinya, maka Maria pergi ke rumah Kosaka dengan ditemani Yusuke dan Sin. Seperti dugaannya kalau Kosaka tampak sehat. Mereka cukup kaget melihat Kosaka yang ternyata menyukai musik metal. Penampilannya sungguh berbeda dengan di sekolah yang biasanya selalu membawa benda-benda feminim agar bisa masuk ke dalam kelompoknya Ayu. Melihat hal itu, Maria meminta Kosaka berhenti memaksakan diri melakukan peran yang tidak menyenangkan di hadapan orang lain ataupun memaksakan tersenyum saat dia dihina. Kalau Kosaka terus saja menahan diri dengan menekan amarahnya, suatu saat nanti amarah tersebut akan meledak. Oleh sebab itu, Kosaka hanya perlu menjadi dirinya sendiri demi mengubah lingkungannya menjadi seperti yang ia harapkan. Mereka pun akhirnya berhasil membujuk Kosaka untuk bersekolah lagi. Di hadapan guru dan teman-teman sekelasnya, sikap Kosaka perlahan mulai berubah. Ia menyatakan kalau akan berhenti menjadi orang yang Ayu dan kelompoknya sukai dan ia tidak mau lagi dipanggil dengan sebutan Nipachi atau Tukang Nyengir. Bagi Kosaka, mendengar perkataan dari Maria itu memang menyakitkan. Tapi bukan berarti dia ingin bermusuhan dengan mereka. Melainkan itu adalah caranya sendiri untuk mendapatkan teman sejati. Sedangkan Yusuke, ia menceritakan pada scene kalau pada hari kepindahan Maria, ia lebih dulu melihatnya saat di dalam bus. Ketika itu, Maria tidak menyerahkan kursinya pada seorang wanita tua. Meski orang di sekitarnya terlihat sinis, dia sama sekali tidak peduli. Tapi seminggu kemudian, Yusuke baru tahu alasannya. Jadi ternyata Maria bersikap seperti itu karena ia tahu bahwa si nenek adalah seorang pencuri. Apapun yang dikatakan orang, sama sekali tidak membuatnya bergeming. Karena itu, Maria adalah tipe cewek yang didambakan Yusuke. Sehingga ia tidak bisa meninggalkannya sendiri. Setelah menentukan lagu untuk paduan suara, mereka tinggal menyiapkan pengiring. Yusuke pun langsung mengusulkan scene yang menurut kabar dulunya sangat berbakat dalam bermain piano. Rupanya diam-diam scene mendengarkan segala pembicaraan mereka. Tapi ia langsung menolaknya karena tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang merepotkan. Mau tidak mau, mereka pun harus mencari orang lain yang mau menjadi pengiring. Setelah mencoba mendatangi satu persatu murid, tidak ada seorang pun yang mau bersedia menjadi pengiring. Bahkan Yusuke sampai memohon dengan sangat kepada mereka. Tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Di ruang musik, secara tidak sengaja Maria mendengar seseorang memainkan piano yang ternyata adalah scene. Lantunan suaranya membuat hati Maria bergetar dan untuk pertama kalinya ia ingin bernyanyi dengan iringan piano. Tapi tetap saja scene tidak peduli dan langsung pergi meninggalkannya. Kesokannya, Maria mengumumkan pada teman-teman sekelasnya kalau mereka akan mulai berlatih paduan suara sebulan sekolah. Ayu yang mendengar rencana itu segera menghasut teman-teman sekelasnya agar tidak ikut latihan bersama Maria. Yusuke pun tidak tinggal diam. Ia ingin teman-temannya mendengar Maria bernyanyi karena ia yakin semua orang akan menyukainya. Akhirnya Maria setuju dan mulai melantukkan lagu yang akan mereka nyanyikan di kontes nanti. Seisi kelas sungguh terpana mendengar suara merdu Maria. Tapi tiba-tiba Ayu menghentikannya karena ia tidak ingin Maria berbuat semaunya. Tujuan Yusuke sebenarnya agar teman-temannya jadi tersentuh dan termotivasi untuk turut serta. Namun teman-temannya malah menganggap Yusuke dan Maria hanya ingin meremehkan mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk kelasnya. Apalagi Yusuke tidak pernah mau ikut setiap kali mereka mengajaknya kumpul sepulang sekolah. Seakan-akan Yusuke tidak suka bergaul dengan mereka. Merasa tidak tega dengan kawan-kawannya yang difitnah dengan cara seperti itu akhirnya Sin bersedia menjadi pengiring mereka. Walau ayahnya adalah musisi terkenal dan media juga menyebutnya anak jenius tapi Sin merasa dirinya telah gagal memenuhi harapan yang membuatnya berhenti bermain piano. Jadi mereka sebaiknya jangan terlalu berharap apa-apa padanya. Apa alasan Yusuke tidak memiliki waktu untuk pergi bersama teman-temannya yaitu karena ia harus membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Hal inilah yang menyebabkannya tidak bisa mengikuti kegiatan klub atau keluar dengan teman-temannya. Seperti dugaan, keesokannya giliran Yusuke yang dijauhi oleh teman-temannya. Namun Maria berusaha membuat mereka semua sadar kalau pertemanan yang mereka jalani selama ini tidaklah dangkal. Yusuke tetaplah Yusuke. Ia sama sekali tidak pernah meragukan teman-temannya ataupun berpikir buruk pada mereka. Jika ia bukan teman terbaik, setidaknya Yusuke berharap mereka tetap mau menjadi temannya. Untuk pertama kalinya, Sin akhirnya berbicara pada teman-teman sekelasnya. Ia mengutarakan pandangannya bahwa apapun yang terjadi, Yusuke akan selalu percaya pada mereka semua. Berkat bantuan Sin, semua temannya akhirnya meminta maaf pada Yusuke dan mereka bisa berbicara satu sama lain seperti biasa lagi. Sebelum kelas dimulai, seorang siswi tiba-tiba masuk yang ternyata adalah teman mereka yang baru saja kembali dari luar negeri. Selain sebagai murid, gadis bernama Hana itu juga seorang model. Ia berbeda dengan Maria yang sangat disukai teman-temannya dan memiliki hubungan akrab dengan Sin. Kembalinya Hana membuat seisi kelas jadi lebih ceria sebab sosok Hana adalah favorit semua orang. Meski dia seorang model, Hana tidaklah sombong. Dia selalu bersikap baik pada semua orang, terutama pada Sin yang merupakan temannya sedari kecil. Berkat pengaruh Hana, Ayu dan gengnya akhirnya mau ikut latihan paduan suara. Ini artinya anggota yang berpartisipasi telah lengkap dan itu tentunya membuat Maria senang. Sebenarnya Hana ingin tahu apa alasan yang membuat Sin mau bermain piano lagi. Padahal selama ini, Hana sudah sering memintanya bermain piano, tapi Sin tidak pernah mau. Setelah mencoba menyelidikinya, Hana akhirnya menemukan bahwa Maria yang menjadi alasan Sin bermain piano kembali. Hana sendiri sesungguhnya menyukai Sin. Namun ia terjebak dalam status teman masa kecil, sehingga tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Kesokan harinya mereka kedatangan orang-orang dari stasiun TV yang berniat merekam segala aktivitas Hana selama di sekolah. Tapi mereka tampaknya cukup tertarik dengan Maria yang terlihat cerdas, cantik, dan memiliki bakat yang sulit ditemukan. Mereka berharap lain waktu Maria bisa muncul di program TV-nya. Sampai-sampai mereka meminta tolong pada Hana untuk membujuknya. Semakin lama, Hana melihat kebersamaan antara Sin dan Maria semakin membuatnya cemburu. Bukan hanya menarik perhatian stasiun TV, tapi pandangan Sin juga hanya tertuju pada Maria seorang. Karena itulah Hana ingin menjauhkan Maria dari Sin dengan cara menjebaknya. Saat jam olahraga, Maria kembali kehilangan kalungnya yang berharga. Semua teman-temannya membantu untuk mencarinya tak terkecuali Hana. Namun ketika mereka mencari, Ayu justru menemukan kalung tersebut di meja Maria sendiri. Hal ini membuat teman-temannya menganggap Maria memang sengaja menyembunyikannya dan telah menipu mereka agar ikut mencari. Termasuk Hana yang menuduhnya ingin menonjol di acara paduan suara yang kebetulan diliput stasiun TV. Tapi semua tuduhan itu langsung disangkal oleh Maria yang menduga kalau Hana dalang dari kejadian ini. Ia sadar setiap kali Hana berbuat baik padanya selalu terlihat seperti memutar balikan fakta. Di hadapan teman-teman dan reporter TV, Hana berpura-pura menangis agar mendapatkan simpati dari mereka sekaligus menjadikan Maria sebagai gadis yang terlihat kejam. Dari kejauhan, Ayu melihat peristiwa itu jadi merasa cemas sebab ialah orang yang secara khusus diminta oleh Hana untuk menjebak Maria. Dan perbuatan Ayu ini ternyata disadari oleh Kosaka. Sebelumnya Kosaka sempat memeriksa meja Maria tapi ia tidak menemukan kalung itu di sana. Ini artinya Ayu telah berbohong kepada mereka karena ia tidak ingin tersisi seperti Maria. Dan apa alasan Kosaka mau berteman dengan Maria bukan agar dia tidak sendirian. Melainkan karena Maria adalah temannya, makanya ia bersamanya. Perkataan Kosaka itu telah menyentuh perasaan Ayu. Ia akhirnya sadar kalau selama ini telah membohongi dirinya sendiri yang sangat mendamakan pertemanan yang tulus. Kesokannya dihadapan teman-temannya, Ayu akhirnya membongkar semua kebohongannya. Kalau orang yang menyuruhnya menyembunyikan kalung Maria sesungguhnya adalah Hana. Atas segala kesalahannya ini, Ayu pun meminta maaf. Walau Hana sempat membantah, tapi semua temannya lebih percaya pada pengakuan Ayu yang tidak menyalahkan Hana sepenuhnya. Sin yang khawatir dengan kondisi teman masa kecilnya itu berusaha menasihatinya. Sebab Hana yang dulu ia kenal tidak pernah bersikap buruk pada orang lain seperti saat ini. Jika Hana tidak kembali pada jati dirinya, maka Sin akan terus membencinya. Akhirnya keesokan harinya, Hana memberanikan diri meminta maaf pada teman-temannya. Awalnya teman-temannya menganggapnya tidak tulus. Tapi menurut Maria, semua orang tak luput dari kesalahan. Mereka harusnya berterima kasih jika Hana meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Jangan hanya karena sedikit kesalahan membuat mereka melupakan seluruh kebaikan Hana. Sekalipun manusia itu berdosa, ia masih bisa memulainya dari awal. Maria sendiri sebenarnya juga merasa sangat berdosa. Sewaktu ia kecil, akibat kesalahannya ibunya jadi mengalami kecelakaan. Seandainya ia tidak melanggar janji, mungkin saat ini ibunya masih hidup dan menemaninya. Itulah mengapa dirinya merasa berdosa. Tapi sekarang ia tidak sendiri lagi. Kehadirannya telah menyadarkan semuanya akan arti sebuah pertemanan. Maria sungguh bahagia berada di panggung itu. Bisa bernyanyi bersama teman-temannya dengan diiringi lantunan piano Sin yang telah menyelamatkannya. Begitu juga Sin yang akhirnya mengutarakan tekadnya pada ayahnya untuk mencoba bermain piano kembali. Tapi ia ingin memulainya dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan sang ayah. Untuk mengikuti kompetisi piano internasional, maka Sin harus mengikuti kelas musik. Namun ia tidak menduga biaya bulanan kelas musik sangatlah mahal. Saat akan pergi, tidak sengaja Sin berpapasan dengan seorang gadis yang ternyata Mizuno. Ia mengingat bahwa Mizuno adalah teman lama Maria. Setelah mereka berdua ngobrol, Mizuno pun tahu kalau Sin ingin mandiri dan membiayai kursusnya sendiri. Karena itu ia menawarinya kerja paru waktu sebagai pengiring lagunya. Tanpa berpikir panjang, Sin yang memang membutuhkan biaya langsung menerima tawaran itu. Sementara Maria, dengan ditemani Yusuke, ia mendatangi satu persatu studio untuk mendaftar kelas musik yang sesuai. Semenjak mengikuti paduan suara, Maria jadi serius ingin mengasah bakat bernyanyinya, sekaligus mendalami lebih banyak lagu di dunia ini. Hal ini membawanya hingga pada sebuah studio, di mana tidak sengaja ia melihat scene yang mengiringi piano seseorang, yang ternyata adalah Mizuno. Tak seperti biasanya, setelah melihatnya, Maria justru memilih pergi dari sana. Tapi Mizuno yang menyadarinya segera menyusul Maria. Sama seperti sebelumnya, Mizuno tetap menganggap Maria sebagai gadis iblis yang telah mengungkap perasaannya, mengotorinya, dan merampas segalanya darinya. Menurutnya semuanya adalah kesalahan Maria, yang menyebabkan ia tidak bisa bersekolah di tempat sebelumnya. Jika memang Maria menganggapnya sebagai teman, maka ia harus mau menolongnya, serta berjanji melakukan apapun yang Mizuno harapkan. Dan yang Mizuno inginkan adalah scene. Hal ini karena Mizuno menyadari kalau Maria juga menyukai scene, jadi ia ingin mengambil sesuatu yang paling Maria anggap berharga. Sebenarnya Maria juga tidak tahu kenapa dirinya merasa sedih saat melihat scene mengiringi Mizuno bernyanyi. Karena telah berjanji, Maria akhirnya menyakinkan kalau ia tidak akan berhubungan lagi dengan scene, asalkan hal itu bisa menolong Mizuno. Tentu itu bukan sekedar ucapan. Karena Maria sadari ia sekelas dengan scene, maka ia sampai mengajukan surat untuk pindah sekolah. Tentunya teman-temannya yang mendengar kabar ini berusaha mencegahnya. Termasuk scene yang merasa aneh dengan tingkah Maria, yang secara tiba-tiba mengambil keputusan tanpa mengatakan alasan yang jelas. Tapi antara keduanya tetap menyimpan perasaan mereka masing-masing. Hana pun mengatakan pada scene, meski cinta dan kebaikan disembunyikan, itu tetaplah ada. Sekalipun scene memikirkan Maria, jika tidak diucapkan, itu sama saja dengan tidak memikirkannya. Scene hanya takut jika perasanya bisa melukai Maria. Padahal, soal terluka atau tidak, cuma Maria bisa memutuskannya. Sementara di tempat lain, Yusuke mencoba menenangkan Maria. Yusuke sebenarnya menaruh hati pada Maria. Tapi ia sadar kalau cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Dan Maria sesungguhnya memang menyukai scene. Maria hanya tidak ingin hal menyedihkan sampai terjadi jika ia ingkar janji. Sama seperti kesalahannya pada ibunya dulu. Malamnya, acara TV telah menampilkan aktivitas Hana bersama teman-teman sekelasnya. Rupanya, Mizuno juga menonton acara tersebut dan mendengar ada sesuatu yang berbeda dalam permainan piano scene saat bersama Maria. Begitu juga Maria menontonnya, akhirnya menyadari bahwa ia akan kehilangan segalanya jika benar-benar keluar dari sekolahnya. Karena itu, kali ini ia akan mengikari janjinya pada Mizuno demi bisa tetap bersama teman berharganya dan pria yang ia cintai. Masalah kepindahannya, akhirnya Maria batalkan. Setelah kejadian kemarin, scene tidak lagi masuk sekolah dan fokus berlatih keras untuk mengikuti kompetisi. Karena scene tidak masuk sekolah, maka Yusuke mendatangi rumahnya. Ia menyampaikan bahwa Maria tidak jadi pindah sekolah dan hal itu membuat scene bimbang. Selama kontes paduan suara, Yusuke sempat melihat antara scene dan Maria yang saling berpandangan. Dari situ bisa terlihat jelas bagaimana perasaan keduanya. Di kelas musik pun, Mizuno menyadari permainan scene yang berbeda saat menjadi pengiringnya dengan saat tampil bersama Maria. Seakan-akan, scene bermain setengah hati bersamanya. Akhirnya scene memutuskan berhenti dari pekerjaannya karena ingin melakukan sesuatu yang sudah semestinya. Melalui Mizuno, scene mengetahui bahwa Maria berada di taman belakang. Di sana, tentunya Maria terkejut melihat bukannya Mizuno yang datang. Ia mencoba menghindar karena sudah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan scene. Setidaknya jika mengingkari janji, ia harus mengatakan alasannya dan meminta maaf pada Mizuno lebih dulu karena telah gagal menepati janjinya. Sebenarnya, Mizuno sendiri melakukan semua ini karena ia merasa iri pada Maria yang memiliki orang yang berharga di sampingnya. Ia sadar kesendirian ini akibat kesalahannya. Tapi Maria tidak setuju dengan perkataan Mizuno sebab ia awalnya juga menjalani harinya dengan kesendirian. Sampai akhirnya, ia mendapatkan teman yang mau menerima dirinya apa adanya. Hanya satu hal yang ingin Maria ucapkan pada waktu dulu ia menyanyikan sebuah lagu di sisi jalan bahwa ia menyayangi Mizuno sebagai temannya yang berharga. Mendengar itu, Mizuno tak kuasa menahan air matanya. Ia tak menyangka Maria tetap menganggapnya teman meski ia telah bersikap buruk padanya. Di perjalanan pulang, Sin mengutarakan kekhawatirannya karena tidak bisa tinggal di sisi Maria untuk saat ini. Ia ingin ikut kompetisi yang jika memenangkan penghargaan, maka Sin akan belajar di luar negeri. Mungkin ia akan pergi sekitar 2 atau 3 tahun. Mendengar kabar itu membuat Maria terkejut. Walau Sin belum yakin akan menang, tapi Maria justru sangat percaya bahwa permainan piano Sin pasti akan membuatnya menang. Hal inilah yang menyebabkan Maria sangat sedih karena Sin akan meninggalkannya dan pergi jauh. Selama ini Maria merasa dia adalah gadis yang lemah dan kehadiran Sin selalu bisa menguatkannya. Akhirnya dalam pelukannya, Sin mengungkapkan perasaannya pada Maria kalau ia sangat mencintainya. Dan Maria pun mengerti bahwa ia harus merelakan orang yang ia cintai pergi mewujudkan impiannya. Ia percaya bahwa Sin yang ia sukai tidak akan menyerah pada mimpinya. Hari diadakannya kompetisi pun tiba. Semua orang terdekat Sin turut hadir menyaksikan penampilannya. Mulai dari keluarga, sahabatnya, dan juga Maria. Tidak seperti ayahnya, Sin memainkan piano menggunakan nada miliknya sendiri. Namun saat di pertengahan, tiba-tiba Maria berlari keluar. Lantunan piano Sin justru membuatnya sedih. Seakan-akan ia bisa merasakan kekasihnya itu. Akan pergi meninggalkannya demi mengejar impian. Seperti perkiraan Maria, penampilan Sin sungguh memukau semua orang di sana. Ia akhirnya memenangkan penghargaan, sekaligus memenuhi syarat berpartisipasi dalam studi luar negeri. Maria malah sengaja tidak mengantar Sin dengan alasan tidak ingin bolos sekolah. Namun teman-temannya mengerti kalau itu hanyalah alasan Maria agar tidak menangis nantinya. Itu sebabnya ia lebih memilih bersama teman-temannya. Sebagai janji kalau keduanya akan bertemu kembali, maka Maria memberikan kalung berharganya pada Sin. Tiga tahun pun berlalu, Sin telah menyelesaikan studinya dan kembali ke Jepang. Kehadiran gadis yang awalnya dianggap iblis telah menjelma bagi malaikat yang menyadarkan semuanya akan arti sebuah pertemanan. Sikapnya dalam berkata jujur bukan berarti ingin bermusuhan, melainkan itulah cara bagaimana dia menyentuh perasaan lawan bicaranya. Janganlah berteman hanya agar kamu tidak sendirian, tapi berfikirlah karena dia temanmu, makanya kamu bersamanya. Mungkin semua orang bisa melihatnya, tapi hanya kamu sahabatnya yang bisa merasakan kehangatan di dalam hatinya. Sekian alur dorama ini berakhir. Semoga kalian selalu bahagia dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.